Pertibus! 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 Halo bapak-bapak dan juga tribuner semuanya ada dirumah apa kabarnya senang sekali saya Rena Sukumati bisa kembali menyapa kalian semua lagi tentunya di Pertibupdate ada berita apa saja untuk hari ini saksikan selengkapnya Nah berita pertama ini ada kabar tentang kepastian stadion yang akan menjadi saksi perhelatan El Klasiko musim ini yaitu Big Match Persija Jakarta versus Persib Bandung yang akhirnya diputuskan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Duel El Klasiko ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 September 2023 mendatang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah kepastian venue pertandingan itu diinformasikan langsung oleh media sosial Instagram tim Persija Jakarta yaitu Ed Persija pada hari Selasa ini 29 Agustus 2023 Damunggan tersebut menyebutkan informasi terkait venue pertandingan dan juga waktu pelaksanaan pertandingan. Sain itu terdapat imbauan juga nih kepada para supporter Persija Jakarta dan juga di Jackmania dan juga kepada para supporter lawan yaitu Persib Bandung yang dilarang hadir untuk pertandingan kali ini. Imbauan tersebut dibuat agar pertandingan bisa dilaksanakan secara lancar Nah sebelumnya nih ada kabar yang menyebutkan Persija Jakarta ingin menggunakan Stadio Gelora Bung Karno untuk menghadapi Persib Bandung. Tetapi karena berada di wilayah Jakarta, SUGBK ini harus steril dalam rangka mempersiapkan acara KTT ASEAN pada tanggal 5-7 September 2023 mendatang Nah kita beralih ke berita berikutnya ya seputar persiapan menjang kelas ikon nanti. Nah suasana sesi latihan Persib Bandung di lapangan Stadion Persib atau Stadion Sidolik hari ini, Rabu 30 Agustus 2023 ini berbeda dari biasanya. Dimana menjelang lagam menghadapi Persija Jakarta akhir pekan nanti, puluhan Boboto hadir dan memberikan dukungan langsung kepada para penggawa Persib Bandung. Nah para Boboto yang berasal dari berbagai kelompok nampak hadir dengan mengenakan atribut hitam-hitam, serta membawa beberapa alat musik, salah satunya tambur, serta pengeras suara, juga giant flag. Sejak memasuki lorong gedung stadion hingga berada di dalam mereka harus terus menyanyikan lagu-lagu atau chant seperti Halo-halo Bandung, Bagimu Negeri dan juga beberapa chant dukungan lainnya Hal itu guna memompah semangat dari para pemain yang tengah mempersiapkan diri jelang laga Big Match Liga 1 tersebut. Nah selain menyanyikan chant, para Boboto juga memberi apresiasi terhadap setiap aksi-aksi yang dilakukan para pemain saat berhasil melepaskan misalnya sepakan akurat atau misalnya para penjaga gawang berhasil menghalau bola. Wow, ini suasana berbeda ya ini kayaknya di pertama kali musim ini Boboto langsung menyaksikan rame-rame sampai ada chant chant gitu ke stadion sidolik. Biasanya kan di stadion GBLA. Misalnya adakah Boboto di sini yang ikut dengan pada hari ini nge-semangatin para pemain Persib Bandung di Stidoli? Kalau ada boleh asyongkan tangan di kolom komentar. Nah berita terakhir nih ada kabar membahagiakan dan juga lebih tepatnya membanggakan ya karena Persib Bandung menjadi klub yang menyumbang pemain terbanyak untuk squad Timnas Indonesia yang akan menghadapi FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Nah 4 pemain Persib Bandung dipanggil untuk bergabung dengan 20 pemain lainnya untuk membela Timnas Indonesia Pemain Persib Bandung yang mendapatkan kesempatan panggilan dari Sinteyong ini adalah Edo Febriansa, Maklok, Rahmat Irianto dan juga Rian Kurnia Berbeda dengan Maklok, Edo Febriansa ataupun Rahmat Irianto ini adalah kali pertama bagi Rian Kurnia membela Sang Garuda sementara bagi ketiga pemain lainnya nih sudah menjadi langganan setiap Timnas Indonesia menghadapi pertandingan internasional. Nah, tapi kan ini udah mau dekat-dekat melawan Presiden Jakarta ya, apakah pemanggilan Timnas tersebut akan berpengaruh kepada para pemain untuk bertanding akhir pekan ini? Nah, kita tahu bahwa pertandingan antara Persib Bandung dan juga Presiden Jakarta akan digelar hari Sabtu ya tanggal 2 September. Sementara nih, berdasarkan informasi di laman resmi PSSI, pemusatan latihan baru akan dimulai pada hari Senin 4 September 2023 sehingga keempat pemain tadi masih memiliki waktu untuk tampil pada laga El Clasico Liga 1 tersebut Nah, itu dia tadi pemoternya Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian masih penasaran dengan informasi-informasi lainnya, bisa langsung aja cek di TribunJabar.id TribunSherborn.com dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe Youtube Channel Tribun Jabar Video Kalau gitu, saya Renas Mawati pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Terima kasih.